tetap panggil Romo ya oke salam jumpa di channel Sang Petani kita akan berbincang dengan Bapak Sumadi Bapak Sumadi ini menekuni saya sebut budidaya singkong ya Pak D saya panggil Pak D supaya usianya nanti kita akan berbincang berkenalan dulu Pak D nama Pak D lengkapnya oh ya perkenalkan saya Andrea Sumadi saya warga desa Pasar Perdati Kecamatan Pendok Kelapa di Bengkulu Tengah ini benar kata Romo saya memang menekuni di bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu pengembangan Ubi Kayu yang sampai saat ini Ubi Kayu telah kami buktikan bahwa beberapa daripada anggota kami di kelompok tani kami sudah merasakan hasil daripada bagaimana masalah Ubi Kayu itu dan kemudian salah satunya kita juga membuat pasca panennya yaitu dibuat tepung yang produk tepungnya ini tepung mokak tepung ini bisa dibuat beberapa jenis olahan yang bahan bakunya bisa menggunakan tepung kemudian ada yang kami olah langsung yaitu ini ini kalau bahasa Jawa lempeng tapi karena besar-besar bahasa Bengkulunya opak jadi ini ini dari Ubi Kayu langsung diparut kemudian dicetak kemudian dikukus ini hanya perlu waktu 2 jam sudah kering sudah bisa digoreng diperjual belikan selain untuk opak ini sejauh kenal ini produknya jadi pangan apa saja Pak D untuk tepung mokak promo ini produk yang sudah kita buat ini ada bolu baik bolu kering bolu pasah itu dari dari tepung ini dan nanti ada keunggulan-keunggulannya perbedaan sama terigu yang yang kita beli dari pabrik kemudian pakai tepung mokak ini ada ada keunggulan sedikit ada perbedaan sedikit usia ekonomi dari nyabut sampai diproduksi menjadi tepung tahan sampai berapa bulan Pak D bisa kalau sudah menjadi tepung ini Romo ini tergantung kemasan kemudian kadar airnya kalau kadar airnya benar-benar sudah 12% ini bisa 7 sampai 8 bulan tidak usia ekonominya bisa sampai 9 bulan bisa sampai 9 bulan dan distribusi bisa bisa sampai kemana dikehendaki distribusinya lebih panjang ini memang secara dikenal secara luas belum tapi produk kami sudah sampai ke provinsi-provinsi tetangga jadi ini ke Jogja pun sudah sudah nyampe ke Jogja Solotigo kemudian di Lampung kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Kabupaten yang selalu memberikan support supaya pemerintah nantinya kalau memang Ubi Kayu di Bengkulu Tengah ini sudah memenuhi polumenya paling tidak pemerintah bisa mendirikan pabrik mini untuk menampung hasil harapannya itu harapannya menekuni budidaya ini sudah berapa lama Pak D? kurang lebih 5 tahun ini yang pembuatan tepungnya kalau kalau Ubi Kayunya mulai saya tahun 82 Romo saya tinggal di Pasar Pedat ini saya selalu mengembangkan Ubi Kayu ini karena ya saya karena tidak petani tidak punya modal hanya punya tenaga jadi menurut saya Ubi Kayu ini tidak terlalu modal besar asal di rawat sudah bisa diambil hasilnya rata-rata satu bulan bisa memproduksi berapa kilo masih singkongnya berapa kilo Pak D? kira-kira kalau hasil singkong Romo disini yang sudah kita ini kan dalam satu hetar itu menghasilkan 35 ton singkong lalu kita produksi kemudian kemudian kita produksi ini satu kilonya tepung ini bahan bakunya dari singkong basah itu 3 kilo nah itu nah sekarang kami tinggal menunggu pasaran kalau misalnya orang butuh sekian kilo kami siap melayani sejauh ini masih sanggup melayani permintaan-permintaan masih karena memang permintaan belum begitu belum begitu ini cuman kami masih setiap perajin-perajin kue minta bahan kesini kami selalu ada kami selalu siapkan ini ini yang untuk kerupuk ya ini yang untuk produk tepung nanti ada satu lokasi lagi kapan-kapan kita kita buat tayangan menampilkan produksi tepung bagaimana proses memproduksi tepung sementara begitu Pak Tenunun Pak D ini inspirasi untuk kawan-kawan jadi ayo terus kembangkan budidaya tanaman pangan sampai turunan-turunannya makin dikreasi dikreasi kita beri hati untuk tanaman pangan dan produk tanaman pangan Pak Tenunun Pak D tetap semangat buddha tetap semangat Sampai ketemu tayangan berikutnya tersebut tersebut Terima kasih.